Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Man biasa Tepat, tangan untuk bila semua Amazing, amazing, amazing Oke, ah Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu'ala Surabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam banget ya, padahal enggak? Ini ya, oke Baik, terima kasih Untuk teman-teman semua yang hadir Dalam acara pada Pagi hari ini Yang Sudah episode keberapa ya kita Bincang Ramadan ini, oke Sudah ke 17 Eh, ya itulah Seperti itu, oke Terima kasih untuk teman-teman semua yang sehat walafiat Dan semoga Masih Yang puasa masih Diberkahi dengan Kekuatan, kesehatan Semoga bisa Lancar Sampai di Finis Sampai di Apa ini Ramadhan Eh, apa? Ramadhan apa? Idul Fitri Karena sudah ada yang Idul Fitri ternyata Loh iya Di Di Aulia Sudah ada di Aulia Jadi Oke Tanpa Membawa Sesuatu hal yang Positif atau negatif Di luar itu Bukan kapasitas kita Untuk Mengejudge Bahwasannya Memang Idul Fitri Sudah dilakukan oleh mereka Karena Menurut Bah Yainya Sudah ditelepon Gusti Allah Sungguh Sangat dekat Dengan Yang Mahakuasa Oke Oke Pada pagi ini Saya akan menyampaikan Sesuatu Kepada Rekan-rekan semuanya Oke Ada yang tahu sebelumnya Untuk pagi hari ini Saya akan menyampaikan apa? Rukun Islam Rukun Islam Oke Apa? Rukun Islam Oke Apa? Rukun Islam Iya Persiapan Penjaraan Idul Fitri Iya Betul Saya akan menyampaikan Tentang Persiapan Idul Fitri Oke Atau mau Rukun Islam? Enggak 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 Oke Itu kalau Rukun Islam Terlalu ini ya Terlalu Apa ya Tinggi ilmu Pakai ilmu Kalau ini Enggak pakai ilmu Saya Pakai pengalaman Pakai Apa ya Setelah Experien Pakai Sesuatu yang Apa namanya Di sekitar kita Yang terjadi Selalu di sekitar kita Dan berulang Seperti itu Oke Sudah siap Saya akan melanjutkan Persiapan Di Idul Fitri Apa yang perlu disiapkan Kita menyambut Kemenangan Oke Kemenangan Di hari raya Makanya Apa namanya Adanya takbir ini Bentuk Bahwasannya Kita Sudah Apa ya Bisa menyelesaikan Salah satu Rukun Islam Rukun Islam Balik Yang keempat Yaitu Puasa Puasa Ingat Malah Iklan aku Oke Lanjut Jadi Nanti kita akan Kumandangkan ini Pada saat Hari raya Idul Fitri Oke Selanjutnya Oke Preparation Id Mabarak Oke Rutinitas Hari penuh dalam Hari raya Idul Fitri Apa sih Yang bisa kita Persiapkan Saat Hari raya Idul Fitri Yang pertama Pastinya Yaitu Bangun pagi Bangun pagi Ini biasa Karena Biasa kita lakukan Pada saat Bulan kuasa ya Ya kan Karena sahur Kita keperluan sahur Nah Kalau di Apa namanya Idul Fitri Ini Kita persiapan Bangun pagi Untuk apa Untuk Menyambut Sholat Sholat Eh Betul sekali Selanjut Kita ke Bangun pagi Oke Bangun pagi Ini bisa Lebih dilakukan Sebelum supu Ya karena Kita bisa melakukan Sholat Malam Atau Tahjud Nah gitu Jadi kayak Biasanya Kalau teman-teman Sahur itu Sambil tahjud Enggak Aku pengen Tanya aja sih Tanya Pengen tahu Ada yang tahjud Boleh angkat tangan Atau sholat apa Hajat Sholat istrihkoro Siapa tahu Pengen mendekatkan jodoh Atau bagaimana Ada yang ingin Angkat tangan Ayo Audience Gak usah malu Ayo Timbang tak tunjuk Ya iya Gak usah tak tunjuk Timbang gak ngelakon Oke lanjut Kita Usahakan Sholat Subuh Nah berjamaah Kenapa sih Saya Lampirkan Bahwasannya berjamaah Karena apa Ada yang tahu gak Keutamaan sholat berjamaah Ada yang ingin Angkat tangan Atau menyampaikan Tangan Betul sekali Salat subuh Karena salat subuh Itu adalah Apa namanya Keutamaannya Lebih banyak pahalanya Dilipat gandakannya Itu Ya gak tahu Sesuai yang Maha kuasa Lanjut Oke Kenapa saya tulis makan Kenapa saya tulis makan Di sini Karena memang Sebenernya Yang seharusnya Dianjurkan Oke Dianjurkan makan Sebelum Solang Eat Solat Saya memperlukan Saya mau jenis Karena Ya 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 Solang Solat Eat Karena ini Saya pakai Ejaan Indonesia Ya Kalau yang ini Ejaan Bahasa Inggris Biasanya orang Inggris Orang Indonesia Bagaimana Eat Id Id Ya sama Dianjurkan makan Sebelum berangkat Karena memang Se-yogianya Di hari raya Baik hari raya Idul Fitri Maupun idul Adha Itu sebelum Hari Eh sorry Sebelum solat Itu sebenarnya Kita dianjurkan Untuk makan Sebelum Apa namanya Iya sebelum solat Eat Itu Nah makanya Betul Itu sebenarnya Prevensi Tidak apa-apa Tidak ada Dosa Tidak ada Makro Tidak ada Haram Tidak ada Cuman ini Disunahkan saja Konteksnya disini Makan sebelum Solat Itu adalah Konteksnya Sunah Makan sebelum Solat Id Dianjurkan Oke lanjut Membawa Koran Atau saja Buat apa Ini Ayo Buat apa Boleh Masuk Apa lagi Oke Betul Sekali Jadi Kenapa Saya tuliskan Ini dua hal yang Sunah ya Menurut Hattis CMIIW Makan dan Membawa Koran atau Sajadah Karena Saya tuliskan Kenapa Saya tekankan Bahwa Disunahkan Solat di tempat Lapang Sunahnya itu Bukan di Indor Tapi malah Di lapang Tanah lapang Karena Itulah kenapa Saya sering Bertanya Bertanya Di beberapa Tempat Manapun Setiap tempat Pasti ada masjid Masjid kan Masjid Apalagi Kita mayoritas islam Di beberapa masjid itu Nggak Kayak Penyelenggaraan Solat Idul Fitri ini Nggak kayak Ujumatan Yang setiap masjid itu Pasti diselenggarakan Tapi kalau solat itu Pasti Hanya ada Satu Senter Satu kota besar Cuma satu Cuma satu aja Yang Menyelenggarakan Solatid Sedangkan masjid-masjid Yang lain Nggak Karena apa Karena ya Sunah Ini Kalau memang Semuanya Apa Ngadain solatid Kan Beberapa kan Nggak Nggak Dapat Sunahnya Karena memang Sunahnya itu Di zaman Rasulullah Memang Apa ya Semeriah itu Menyambut kemenangan Di Apa namanya Idul Fitri Betul sekali Terima kasih Jadi Seperti itu Bener Ada yang Langsung Cusnya Setidaknya Istirahatlah Beberapa Jam Jangan langsung Karena Trafiknya Sangat luar Bahasa Medeni Apalagi Di lingkar Selatan Utara Ya Istirahat dulu Jangan naik motor Seperti teman saya Bekasi naik motor Kaget aku Oke lanjut Eh Bahas internal Tak boleh Nah Oke lanjut Kita Aku Kat mau Betuk Frame terus Dorm Nah Apa yang Enggak Boleh kita Lakukan Ya opsional Tapi saya sarankan Untuk tidak dilakukan Di Mana ini Hari raya Apa yang Enggak boleh kita Lakukan Saya sarankan Untuk tidak menanyakan Status atau pasangan Ya Ya Maksudnya Ini opsional Maksudnya Saya sarankan Jadi ini Sebenarnya Enggak makro Enggak haram Enggak sunang Enggak Apa Kelihatan enggak Kata bertanya menurut Kata ketemusan Iya Kalau misalnya Lu 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 Boleh 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 cerita dong Pengalaman Kenapa Ya Pak Kenapa Ya kenapa Kenapa Emosional Banget saya Lihat Kenapa Kenapa Boleh 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 Silahkan Silahkan Apa Lu Disharingkan Oh Lu Pak Jangan Ape Males Aku Ape Oke 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 Sampai Aku Ya Sampai Aku Anak Tertua Di Keluarga Pak Luki Anak Tertua Di Keluarga Jadi Kalau Sudah Menemukan Keluarga Besarnya Pak Luki Tidak Usah Besar Besar Sampai Keluarga Keluarga Pak Luki Sampai Luki Sampai Keluarga Itu 6 Bersaudara 6 Bersaudara Nah Ini Yang Paling Ini Adalah Ibu Pak Luki Karena Usiannya Sudah 80 38 38 Sehingga Misalnya Pertanya Gitu Putus Putus Cing 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 Kapan Anu Aku Masih Bingin Aku Nanti Kapan Itu Bocai Oh Tuan Yang Yang Cing 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 bisa believes itu tidak kalau seharusnya bahaya sudah umur seperti itu saya saya i Tapi yang ngerti kan itu anak IDM ya, maksudnya lu suka kayak apa nih? Misalnya baru kerja, cik terbangun selama pagi. Kan kira-kira diri sebagai orang tua-tua, kak? Ayo, 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 ayo. Gak gitu kan. Nah, itu kongliur, nyatur-nyatur ini. Nah, itu kongliur. Gitu. Mereka pasti cuma ketika kita tahu, itu bisa kutus. Maring-maringnya bisa dianggap-inggap. Lupa aku kutus. Ini menghakirkan situasi itu kembali. Kata, sudah ada. Gak, sudah ada. Gak, sudah ada. Gak, sudah ada. Gitu, gitu. Oke, oke. Wah, inset baru menurut saya ini ternyata yang merasa, apa ya, mentalnya terserang tuh anaknya. Ternyata orang tuh anaknya juga ya. Oke, oke, oke. Inset baru. Terima kasih, Bu Novi. Berarti kemungkinan, apa, dedesan atau gupuhan orang tua kita itu ternyata dari orang tuanya. Iya, iya, iya. Kita digugulnya orang tua ternyata orang tuanya atau banyak kita yang gugupi. Buat aku kalau gak make sense ini, Aku selaku bikin dua kutu. Oh, no, no, no. Jadi, ya. Alhamdulillah. Bagus itu. Yang di sisi lain, orang tua umurnya orang tua, menangih dengan kutu. Iya, 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 iya. Sungguh sangat komplikin. Kehidupan. Kehidupan. Pertanyaan. Pertanyaan ini, Cok, loh. Apa? Ya, kan tapi saya sampaikan bahwasanya ini adalah slide pengalaman gitu. Pertanyaan itu pengalaman pribadi ya? Enggak, pribadi. Maksudnya ini pengalaman dari saya pun dari teman-teman waktu ya, habis, apa, habis, apa namanya, muter kan terus ngumpul, ngopin, entah apa itu. Wah, aku. Nah, biasanya teman-teman cerita atau, apa namanya, sharing lah. Apa yang ditanyakan, apa yang membuat mereka, apa ya, jadi isu saat hari raya itu datang. Ya, ini pertanyaan seperti ini, ini yang mereka banyak. Makanya mereka banyak. Makanya mereka banyak. Pertanyaan, sebentar pasangnya. Dung-dung. Iya, iya, iya. Oh. Kalau aku nge-taporknya, ini saya niranya jika. Enggak. Belum saatnya. Gak. 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 Mantap juga. Jawabannya pede dan penuh kesombongan dulu. Oke. Mau pilih yang mana, jadi? Gak. Sekarang kita ada lagi. Bisa ditanya, ya, eh, memang belum ada pak bintanya untuk datang aku. Gak. 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 Mantap. Mantap. Lebih, lebih, lebih prestis, ya. Iya, iya, iya. Masuk. Mantap. 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 Ya, sama kayak yang tadi saya sampaikan. Persiapan pertanyaan. Itu yang lebih penting untuk menghadapi yang ini tadi. Oke lanjut ya, ini juga sama, hampir sama, pendidikan. Kapan lulus? Kuliah itu seperti ini. Eh pernah ya? Pernah, pernah, gimana? Sharing, 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 gimana? Ya kan pengalaman dulu kan pernah kuliah juga, kapan lulus? Ternyata aku malah masuk kuliah lagi. Dan kaget aja mereka kayak, Duh, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok. Ceritanya panjang, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok. Ceritanya, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok, enak kok. Iya, karena ya ada pendara, jadi mulai jadinya. Oh, oke. Perasaan mas Kevin saat itu gimana? Perasaanku sih, gendela. Iya. Ya sedih ya. Nah, sebahaya itu ya, sebahaya itu ya pertanyaan itu ya. Kenapa lagi tetangga-tetangga aku itu, temen-temenku yang seangkatan aku itu, udah lulus semua sebenarnya. Oh, oke. Apalagi ya, benar, benar, benar. Apalagi di masa-masa mas Kevin ini udah, yang sebenarnya udah lulus ya, udah kerja ya. Malah mas Kevin, luar biasa malah ngambil kuliah. Itu lho. Iya, iya, iya. Ya, iya, iya. Ya, iya, iya. Kalau berbagai budaya, pertanyaan mungkin akan lebih, apa ya, spesifik gitu. Oke. Oke, next. Ada teknis pertanyaan itu? Pekerjaan. Pekerjaan. Gimana? Iya. Kerjaan di mana, kerjaan di mana? Karena. Itu saya juga pernah. Aku biasanya sembunyi di kamar, ataupun aku udah semuanya kumpul-kumpul, aku diam aja di kamar-kumpul. Iya, iya, iya. Pak. Ada yang sharing lagi? Karena ini semuanya ini mencatup, nanti ya, nanti juga ada lagi, ini mencatup tentang mental gitu lho. Saya karena, iya, saya tadi belum menyinggung sini ya, ada, tau pernah denger nggak? Ada mahasiswi, eh, mahasiswi gitu, yang suicide, takutnya ini mental suicide yang terkumpul dari bom waktu gitu lho, akhirnya. Nah, itu yang saya sampaikan bahwasanya, sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini boleh ditanyakan kalau kita tahu, apa ya, posisi atau karakter si, kita tanyakan. Pekerja di mana, kerjanya kok gitu, gajinya berapa, dan lain seterusnya. Karena, ini beberapa, jujur saya, alami kalau pekerjaan, ya dulu ya. Kayak yang dulu ya, kalau saya nggak kerja, laraan. Saya itu, ya ikut Grab, ya Shopee, gitu. Mesti lulus SCG cuy, ngasak kurir aku. Mesti, untuk pandangan orang lain kan, segak berguna aku ya SCG. Nah, itu aku mengalami masa-masa itu, dan aku bodoh amat, karena itu halal, kayak gitu. Nah, itu kalau nggak punya mental yang seperti saya, yang masih hidup sampai sekarang, ya nggak tahu. Ya, gitu ya mas ya. Kalau nggak punya mental itu, kayaknya dibukin aja, masuk kamar. Ya, bisa masuk kamar. Masuk kamar. Masuk kamar. Karena pembahasan-pembahasan yang sensitif yang kita nggak tahu. Kedepannya, pertanyaan ini, pertanyaan kita ke subjek atau orang lain itu akan berdampak seperti apa. Gitu. Lanjut. Ngomongan. Nah, ini yang punya ini. Nggak ada yang punya ya. Ya udah. Belum ada yang sangat relate ya, terhadap teman-teman. Mungkin di saudara, kakak, dari teman-teman semua, mungkin ada yang udah cerita, sambat gitu, tentang kapan punya ngomongan, kapan si kakaknya punya adik. Nah. Sebenernya. Sebenernya. Nah, maksudnya. Ini aku sebenernya. Aku. Aku. Maksudku. Maksudku. Nah, mungkin Bu Nafit atau Bu Fira punya gambaran. Karena saya pengen punya gambaran. Oh iya. Anggapan ini dan jawabannya. Karena gini. Kan kita semua banyak yang belum punya ngomongan atau punya suami istri lah ya. Nah, itu maksud saya itu. Kalau orang ditanya tentang ngomongan itu, sebenernya. Apa ya? Islay. Mental seorang yang bersuami istri saat itu ditanya itu gimana sih gitu loh. Apa memang sama dengan poin 1-3 atau gimana atau lebih sakit gitu loh. Karena apalagi kalau kita tahu ya, ada yang keluarga bertahun-tahun nggak punya ngomongan. Bayangnya ditangkapnya kayaknya. Kan sejahat itu pertanyaan. Pertanyaan. Kapan punya ngomongan. Jahat banget tuh. Gimana? Ada yang. Ya, saya ada yang. Gimana? Ya, apa yang itu. Pada yang itu harus keadaanmu ya. Jangan rasa mangkau kan ya. 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 Ya, karena Bu Yor. Ya, tapi Bu Yor. Ya, pasti. Ya. Ya. Apa. Benar. 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 Nah. Itu yang bisa regulasi. Apa ya istilahnya. Emosinya bagus. Kalau enggak langsung. Waduh. Enggak tahu aku. Perang keluarga bisa kayaknya. Kapan ini kan pencahaya. Takutnya dia yang merasa dia merangkul. Ah. Benar. 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 Ini sharing aja. Temanku baru deket kemarin ini. Itu mengalami. Apa ya. Keguguran. Dan cerita tentang. Apa ya. Istilahnya. Si istrinya itu mentalnya kok ingin-ingin. Wah. Berat banget loh. Dan pertanyaan-pertanyaan. Apa ya. Orang-orang yang enggak tahu. Atau orang yang sambang. Apa sih. Bahasanya kalau. Neng bayi. Besuk gitu di bayi. Ya. Sampai ada yang enggak ada yang. Enggak debriefing. Enggak tahu kalau anaknya itu udah meninggal. Anaknya enggak tahu itu. Wah. Langsung. Apa ya. Si istrinya ini enggak. Kakek nomong. Ngebuk kamar. Yowes. Kita enggak tahu mental. Seseorang. Dan. Sakit itu jahat banget itu. Yang. Yang kita penanya itu enggak. Enggak merasa ingin menjahati kan. Benul enggak sih. Kita enggak punya rasa ingin menjahati bahwasannya. Kalau kita nanya ini. 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 Itu enggak punya. Rasa pengen. Apa ya. Menghinakan si orang inilah. Kalau memang belum ada. Poin ini. Gitu sih. Yang saya sarankan. Lebih berhati-hati untuk. Bertanya. Nah. Terus ini. Kadang. Jawaban yang paling itu. Ya. Didorakan. Nah. Benar. Jadi. Jawaban kita ini. Juga. Doa. Benar. Eh. Ya. Jawaban yang lebih bijak ya. Seperti tadi. Bu Novi. Sarankan. Jadi. Kayak. Doanya. Itu. Dibalas dengan doa. Doakan saja. Semoga. Bla bla bla. Seterusnya. Nah. Seperti itu. Terus. Nah. Ini. Membanding-bandingkan. Ini kadang. Terjadi juga. Tadi. Sudah disinggung sama. Mas Gistel ya. Tentang. Membanding-bandingkan. Lihat si A itu. Sudah bisa punya mobil. Oh. Terus. Nah. Itu. Kalau kakak ini pendiem. Kalau adiknya itu lebih aktif. Oh. Ini. Kakaknya. Sekolah di Harvard. Adiknya. UT. Kan. Gapnya jauh banget ya. Kayak seolah-olah. Apa ya. Ya. Itu menyinggung. Perasaan. Atau. Seseorang yang. Di posisi yang di bawah. Itu lihat. Si. Adiknya. Gajinya. Lebih besar. Si kakaknya lah. Kayak gitu-gitu. Jadi. Ini. Dihindari. Untuk. Membanding-bandingkan. Sesuatu hal. Apapun itu. Karena. Ini juga. Menyangkut. Mental seseorang. Perasaan seseorang. Oke lanjut. Nah. Pak Mer juga. Ini. Kadang. Di forum. Yang itu. Oh. Anakku. Anakku. Ada. Poin-poin. Yang. Harus diindari. Jadi. Apa. Istilahnya. Apa ya. Ya. Rasa manusiawi lah. Manusiawi itu. Enggak jauh dari. Rasa ingin flexing ya. Meskipun. Enggak milikku. Tapi. Ini anakku. Ini loh anakku. Sekolah. Favorit. SMA favorit. Atau. Kuliah. Enggak bayar. Apa sih. Behasiswa. Gitu-gitu. Nah. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Pertanyaan. Yang. Saya sarankan. Untuk. Dihindari. Lanjut. Aduh. Perang jam ya. Kesuaian saja. Bisa enggak. Aduh. Sesuai tenang ya. Apa boleh tak. Banter lagi. Aduh. Ini yang. Bisa kita lakukan. Saat. Ini saran juga. Untuk yang bisa. Kita lakukan. Saat forum-forum yang tadi. Untuk menghindari. Forum-forum yang down tadi. Maksudnya yang. Pertanyaan-pertanyaan yang. Forum-forum itu. Di saat. Setelah-setelah. Lagi makan. Lagi dimenjay. Mereka di umum-umum. Itulah. Sekerangan. Pertanyaan. Oh. Setelah. Nanti. Iya. Oh. Enggak masnya. Ya ya. Bener. Nah. Iya. 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 Tapi. Poin yang disini saya sampaikan adalah. Maksudnya. Bahas makanan. Gitu loh. Kayak. Oh. Tadi sarapan apa. Ayo makan. Kayak nawari. Gitu-gitu. Jajan di meja itu. Oh. Jadi. Gini-gini. Jadi. Ini pertanyaan-pertanyaan. Bener-bener netra. Enggak ada kata singgungan sama sekali. Sarapan apa. Gitu. Tadi makan apa. Jajan. Wah jajannya apa. Roka. Atau ada yang roka enggak. Roka. Ya enak ya. Nah. Bentuk ujian itu yang membuat. Oh. Berarti. Jajanan singtak tuku ini. Apa ya. Enak-enak. Atau menyenangkan pengunjung rumah saya. Kayak gitu. Oke. Makanan. Furniture. Ini. Biasanya. Kalau bapak-bapak. Bahas furniture. Biasanya. Oh. Meja yang api. Bahannya. Tukunnya nanti. Ya. Ya. Karena kita akan. Mengunjungi. Hehehe. Hehehe. Kadang bapak-bapak itu. Memunculkan insight baru. Oh. Kursinya api. Ya. Ya. Dan lain seterusnya. Kalau cewek biasanya. Skincare. Wah. Muka. Muka glowing ini-gini. Apa. Pakainya apa. Gitu-gitu. Hehehe. Wah. Mbaknya. Mbak. Mbak ini. Cantik. Makin glowing. Ya. Masuk pertanyaan. Iya. Pertanyaan. 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 Pertanyaan yang netral lah ya. Untuk. Ini tadi. Ya. Pesjen. Terus memuji pakaian yang dikenakan. Update. Ngobrol waktu. Punjungan. Wah. Bajumu bagus. Seram. Apa. Apa. Serambit. 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 Serambitnya bagus. Kayak gitu-gitu. Kamisnya bagus. Dan lain sebagainya. Lebih banyak ke pujian-pujian lah. Ini netral. Kalau mau diarahkan ke pujian. Sangat bagus sekali. Untuk. Memunculkan obrolan yang dihindari tadi. Tips and trick. Nah. Ini bisa ngobrol nih. Kalau orang yang. Apa namanya. Bisa lebih. Apa ya. Skill up. Mengelolaan bisnis. Cara lolos kuliah. Itu kayak menghindari. Pertanyaan-pertanyaan yang seputar pendidikan tadi ya. Nah. Gimana cara lolos kuliah. SNMPTN. Beasiswa. SBMPTN. M digunakan atau apa pun itu. Mau. Katakan. Segera ketika. Segera menyatong. Benar. Karena kan. Gaya gitu. Gaya gitu. Gimana ya, yuk? Gimana? Gimana ya? Gimana kita? Gimana ya? Gimana kita? Gimana kita gimbal. Gimana ya? Gimana? Gimana kita? Gimana ya? Gimana ya? Gimana kita dan? Gimana kamu berburu, Gimana atau apa ini? langsung dibuka naik ya tips and trick tadi ini banyak juga ya ini cuma contoh aja mungkin bisa apapun itu terus parenting nah ini juga penting buat temen-temen belum ada banyak yang punya ini ya apa anak juga ya kayak parenting ini penting banget buat ngobrol atau sharing tentang parenting ini terhadap tetangga keluarga kalau memang parentingnya bagus ya tanyakan bagus banget buat kedepannya anak kita pengasuhan, penanganan tantrum, cara berkomunikasi, paling sulit ya cara berkomunikasi karena peradaban itu berjalan, anak kita gak mungkin kita carakan dengan cara kita dididik oleh orang tua kita, kayak gitu akan sangat kompleks banget untuk masa zaman kedepan, generasi alpha ya generasi alpha oke lanjut eh, eh, kok kayaknya lanjut close, oh iya battery oke, tak cepet ini kok 1 kok eh, berapa ini? 7, 8 nah, ini jangan sampai tertipu apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? ini apa ini? ini apa ini? oke jangan sampai tertipu jangan jangan sampai tertipu ya oke teman-teman jangan sampai tertipu nah ini masih gak terlalu di-prank ya karena beberapa teman-teman masih seneng ya renggindang sama kerobok ya ada yang tau marneng gak? marneng? marneng tau gak? marneng gak? itu menurut saya prank yang paling jahat marneng gak? marneng gak enak awet marneng gak undung ya gitu ya enak masti apa ya untuk ngobrol kan gak sadar meron-meron teh maka meron kata setengah mungkin ini gak make sense buat gigi-gigi rapuh seperti saya udah ini udah bolong sini tinggalnya habis ini oke lanjut seneng banget pas lihat ini pas dibuka isinya renggindang sakitnya tuh disini semoga diampuni segala dosa yang kita perbuat amin amin ya rabbal amin oke terima kasih untuk menulai ini semoga menjadi manfaat bagi kita semua amin amin ya rabbal amin oke sudah selesai apa yang saya sampaikan terima kasih untuk waktunya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati